Intro Halo selamat malam sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita jumpa kembali hari ini Jumat 30 Agustus 2019 dalam Belbis Dan tentu akan ada topik menarik yang akan kita perbincangkan malam hari ini Seperti biasa nanti Dr. Meriza Hendry dari Stratus Management Bandung Akan ngobrol-ngobrol dengan bintang kamu kita malam hari ini Sudah ada pamer di sebelah gerik saya, sahabat Belbis, sahabat Belbis Selamat malam Pak Pak Malam Ganku Jang Kabarnya baik malam hari ini? Harus Harus ya? Kalau Ganku Jang mananya saya enggak enak banget nanti diketahuan lagi Dikasih kecap atau bumbu apa nih supaya enak Tapi alhamdulillah Ganku Jang Alhamdulillah Oke Kita membawa oleh-oleh yang menarik untuk sahabat Belbis malam hari ini ya Insya Allah kalau jangan-jangan ini berhubungan dengan bagaimana sih Filosofi pilihan setiap yang terpenuh Satu-satunya itu namanya peluang Oke Mungkin bisa di-explore Baik Dengan bentang kamu kita malam hari ini Saya lanjut ya Pak 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 Jang Baik sahabat-sahabat Belbis ketika bicara yang namanya Belbis Untuk waktu ini belajar dan malam ini pembelajaran kita Salah ke depan yang namanya peluang hari ini Siapa yang enggak tahu tentang peluang hari ini? Nah ini kita membahas dengan salah seorang yang sumber kita T futurin ya Krupin ya Pak Apa kabar T Ya Pak Ke depan bakat'? nggak enggak ingin hadir ya Ya Dalam program Noble Bis Saya sebelumnya K futurin saya kasih intro dulu sahabat-sahabat kalau bicara bisnis mulai diawali dari ketenten atau bakat kebutuh, tapi ke depan kita berubah seperti peluang dalam melihat peluang, kita benar-benar jeli dan hati-hati, karena pada dasarnya peluang itu dari masyarakat pernah kita bahas juga disini bahwa setiap masalah di masyarakat jadi itu adalah peluang dalam melihat peluang, tentu ada konsep yang telah dilakukan dalam marketing dalam konsep marketing itu membuat dengan konsumen, nah konsumen itu perlu dilihat dari tiga dimensi apa itu? need, want, and demand kebutuhannya keinginan daya beli mereka, demand itu permintaan sebenarnya, itu keinginan di dukungan dari, nah kali ini kita coba bahas bagaimana sih implementasi konsep ini di bisnis yang terbukti ini ini boleh digambarkan segini tentang bisnis yang kita jalankan dalam perusahaannya boleh taik? Perkenalkan, nama saya Cintin Matini ya Pak ya Bapak, Ibu semuanya saya bergerak di bidang passion hijab yang itu memproduksi tunik lebih ke wanita ya, wanita hijab tunik ke rudung, terus rok juga, terus canggah jimudu, pokoknya lebih ke mengikuti pakar ya Pak ini nama tulisannya apa Pak? Akilah hijab passion Pak ya oke, begini sejak tahun? kalau berdirinya sekitar 2016, berdirinya mulai aktif-aktif 2018 kebetulan saya memasarkannya secara online pak dari tahun 2000 kalau bicara online sih jadi, sebelumnya jadi distributor dulu ya? ya, sebelumnya saya distributor dulu berbagai merah ya kayak berbagai merah tijak jadi, dari dalam situ baru, banyak ini banyak keinginan keinginan pasar saya menerjemahkan itu yang tadi pak need, want, sama dimana ya Pak Yang jadi, saya waktu itu berusaha di bidang distributor terus, lagi itu pakaiannya mungkin ada pakaian yang masyarakat butuhkan terus, tidak ada yang saya jual tidak ada yang saya jual jadi, saya mencoba menerjemahkan kebutuhan terus, menjadi solusi dari masalah itu jadi, dari masalah itu kemudian saya bagaimana saya konsultasi dengan teman-teman reseller, sama konsumen kalau saya bikin ini gimana? boleh deh masuk, boleh ya bagus-bagus jadi, saya belas aja bikin terus, ternyata setelah saya bikin, ternyata pasar kusta reposnya bagus terus, karena saya sudah punya pasar jadi, ketika saya masuk tidak ada kesulitan jadi, sebenarnya saya jadi, tinggal menjaga kualitas saya terus, menjaga apa sih, produksi tetap ada, terus dinamis ya Pak ya, sesuai dengan ya, apa sih, sekarang memang kalau teman-teman itu up to date ya Pak ya ya, betul up to date, jadi, tidak ketinggalan karena saya harus terus dinamis biar konsumen saya tetap loyal gitu ya Pak ya, tetap loyal ke saya itu paling Pak dari situ awalnya saya sahabat, dari itu jelas sekali gitu, ketika beliau mempunyai konsep ini dalam menciptakan sebuah produk khususnya produk yang mempunyai fashion wanita seperti itu ini menjadi dasar buat beliau menciptakan atau mengkreasikan sebuah produk nah, teh kalau bicara ini, want in demand itu teh punya pengalaman, gimana caranya sih secara substansi mengenali mengenali itu, jadi saya lebih banyak permintaan customer terus, sementara di pasar gak ada Pak jadi, oh itu jadi, kok itu peluang ternyata jadi, saya apa sih menerjemahannya, terus saya riset, riset riset, karena itu sebuah riset riset sederhana saya terus, baru saya memikirkannya jadi, development saya membuat ini terus, lemparkan ke pasar, suka terus, lemparkan ke pasar gak gak kenal mukanya di jual ke pasar Pak jadi, saya jadi, saya sederhananya saya foto produk terus, saya saya ke seler-seler terus, ke Instagram semua terus, pemintaan ada ya Pak Ian terus, setelah itu saya gak cukup dari situ saya, lihat lagi sekarang, misi apa saya, saya harus jeli membaca pasar terus, harus selalu apa ya, up to date apa ya, apa ya, kalau ini mah, kalau fashion maka, dinamisnya, terus cepat gitu, sekarang masanya ini, jadi saya harus balik gitu saya harus balik, harus bisa, harus tahu sekarang misinya apa, peluangnya seperti apa itu mungkin Pak, kalau jadi, sama-sama dari, 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 di atas sekali gitu, bahwa dia, sebenarnya memantau dari pasar dia, monumen daripada pasar itu selalu berubah kecepatan kita untuk memantau bertanya, itu betul atau how-nya gitu, yang paling tepat nah, ketika bicara kemerhasilan, seorang terpenuh, seorang tidak berbasis pada pandemen di atas pasar maka, perundum itu untuk bisa diterima pasar itu lebih tinggi pasar menungkai produknya gitu ya, pasar membeli bahkan, pada kuncinya pasar malah menunggu produk yang dikawai konsumen apapun terpenuh tersebut nah, dalam konteks ini kita ngomong-ngomong dikawai dikawai caranya gimana kata kunci yang disampaikan adalah riset wow yang dikawai tesis laporan tesis bukan gitu tidak seperti itu bagaimana menjalankan tahapan seperti yang namanya kritis itu cukup sederhana saja kita mulai sebuah fenomena lalu apa yang kita ingin teliti apa konsep dasarnya lalu dari pengumpulan saya bagaimana kewawancara observasi nah saya tinggal sama sahabat itu bisa melakukan itu waktu penitian pasti dikawai ataupun kalau yang tidak bisa berdiskusi rumah saya silahkan nah teh dari pengumpulan 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 saya pak saya dari jahitan saya karena abragan bukan yang abragan jadi yang apa sih yang bagus jadi yang nyenakin lah jadi enak-enak buat dipakai nggak malu-maluin terus saya lebih ke apa sih lebih mewah di detail mewah di detailnya misalnya kalau misalnya kancing saya bukan kancing yang biasa jadi kalau kancing lebih ke yang bungkus jadi yang lebih elegan kalau nggak ke yang agak-agak sedikit gitu terus dari kemasannya juga saya lebih sedikit dari yang lain jadi biar pas tamar juga kuas jadi bisa menempatkan kalau pas tamar itu dia menjadi dia bisa menjadi apa gitu biar seperti apa lebih dari yang lain ya kayak gitu mungkin pak sama sahabat kelihatan kita bahwa seorang kelihatan bisa menerapkan monument pasir tadi turunannya ke kondak beliau gitu dia menjalin kualitas ya nah satu posis lagi dikensasi berbeda dengan nah inilah manfaat kalau kita benar-benar dengan asis oke kalau sahabat-sahabat pengen lihat produk tadi gimana? produk saya bisa dilihat di Instagram ya di Instagram akhir hijab nation boleh di follow ya oke siap terus udah gitu kalau belanja mau eh kita sih mau jalan-jalan aja boleh ke Bandung saya punya store-nya store-nya ada di Bandung di pusat kota bisa dijangkau kereta terus umum juga bisa ya pak ya dari luar kota boleh nah di pasar baru square di lantai 3 blok B01 otista atau kalau mau belanja online boleh di Shopee di Bukalapak sama di ini beli-beli di market place kalau kontaknya di mana? kontaknya boleh di 0818 021 41567 0818 021 41567 boleh oke baik sukses terus ya teh ke depan makasih sama-sama makasih 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 untuk sahabat kelet dan sahabat belbis oke sahabat kelet dan sahabat belbis kita sudahi belbis malam hari ini tadi dokter Meriza Hendry sudah berbincang-bincang bersama Ted Titin Martini dari Akila Hijab Fashion kita akan semua kembali di belbis mendatang selamat menikmati